Hai raginya maju saja ya guys ya thank you raja aku masuk band gak itu guys dilihat baik-baik semoga limit and no multiwarden gas raja biar apa bang biar pasukanku bisa lurus seperti yang aku bilang tadi di awal tutorial balik-balik banyak netizen yang bertanya bang base yang cocok minerhawk itu seperti apa bang sebetulnya itu bukan karena biasnya cocok dengan minerhawk atau hanya minerhawk yang bisa meratakan base ini itu bukan seperti itu kesimpulannya bang kita ngap ya memutuskan memilih pasukan tertentu itu bukan karena hanya pasukan tertentu tersebut yang bisa meratakan base ini bukan seperti itu tapi kita merasa termudahkan untuk menyerang base ini dengan kombinasi yang kita putuskan paham guys yes thank you jadi sebetulnya base ini ngap mau kamu serang dengan kombinasi apapun kalau kalian bisa mengontrolnya bisa saja rata nah dari sekian banyak macam pasukan yang terbersih dalam pikiranku adalah apa Bang healer dulu healer dulu ya jadi ketika aku melihat base ini bang ya yang terbersih dalam otakku ngap pertama itu apa Bang permainan Queen walk jadi ngap aku kalau mau menyerang base ngap ya aku lihat base yang yang apa yang aku pikir pertama kali adalah kira-kira kalau aku main Queen walk gimana karena aku lancarnya dengan Queen walk beda dengan temenku bule misalnya dia pasti mikirnya kira-kira area mana ya yang cocok diincar dengan permainan zeppelin yang isinya wizard super gitu pemikiran awalnya dia tapi kalau aku pemikiran awal ku adalah area mana ya yang cocok aku serang dengan permainan Queen walk lah kalau kalian kalian menguasai pasukan apa enggak misalnya kalian menguasai permainan Goblin super you will kira-kira area mana yang mau kamu curi dengan Goblin super setelah itu kamu bermain yeti wizard super terus main bat sepel ya kan paham Bang thank you kita lihat base secara full map lingkarin tengahnya mana lingkarannya ini dia sudah aku akhirnya punya ide saya ingat ketika aku turun ratu dari sini dan aku potong bangunan ini dan ini maka ratuku nggak akan ke arah sini kemana bang ratu bang ke arah sana thank you setelah itu ada infinus single bang bakal ngancam ratumu bang gimana caranya ratumu bisa serang balik infinus single bang bukankah katamu padahal bermain Queen walk ya setelah dari manapun yang penting ratu bisa serang balik pertahanan yang mengancam Queen atau mengancam healer maka aku potong area ini kalau itu terpotong dan ini sepasi kosong nggak ada bangunan kalaupun ada bangunan tesla teslanya kan belum muncul bang ya thank you bang ya maka ratuku auto bakal masuk ke dalam kenapa bang karena untuk serang balik Inverno yang tidak bisa terjangkau dari balik tembok harus dengan cara muter seperti ini ratu baru bisa menjangkau untuk serang balik Inverno lah ada raja bang kan kita punya headhunter thank you bang udah lanjut dan ternyata aku bisa mengantarkan WB menjebol temboknya Inverno hanya dengan satu wallbreaker kok bisa bang kenapa WBmu nggak lari kesini bang karena ini bangunannya sudah kosong kenapa WBmu nggak kesini bang karena base ini sudah kosong jadinya apa bang WBku nggak bakal jebol tembok yang kosong tapi gimana bang WBku balik seperti ini jadur jebol tembok yang ini dan apa manfaatnya bang ketika ratuku bisa masuk ke dalam untuk ngambil TH apakah karena kamu ngincar TH? bukan bang tapi karena aku mengincar sebuah base yaitu 1 per 4 base manfaatnya apa bang? manfaatnya akhirnya aku muncul ide berarti kalau ratuku bisa menghancurkan 1 per 4 base ini bang berarti aku tinggal meluncurkan pasukan dari area sini pasukan apakah itu adik-adik? katakan Minerhoek apa? Minerhoek sekali lagi Minerhoek apalagi habis kuotaku kalau naga gimana bang? apa nggak bisa bang? bisa naga kalau lalun bang bisa nggak bang? bisa lalun dengan cara raja masuk base ini ngabisin ini royal champion bantu raja dan sampai area sini royal championnya habis itu lalunya tinggal ngurusin area sininya ratumu kasih bantuan sepel jam atau nggak terserah kamu biar apa bang? biar ratumu bisa ngebrang-brick area pusatnya tapi aku males ganti pasukan aku adanya Minerhoek ya sudah berarti Minerhoeknya maju Minerhoek nggak bakal belok-belok ke area mana bang? ke area sini nggak bakal kenapa area sini sudah diurusin sama Queen Walkku Minerhoekku bakal fokus maju ke sini lah kamu nggak takut bang Minerhoekmu mencar ke sana bang? takut terus solusinya gimana bang? masukkan raja ke dalam sini jadi bukan karena rajaku mencar ulang bukan tapi karena rajaku biar bersih-bersih area sini manfaatnya bang? Minerhoekku bisa fokus maju lurus seperti ini thank you te jangan turun healer dulu wow melihat enggak ratunya kok betulan berhasil masuk best bang? dan hanya menggunakan satu sepel S untuk menghadapi inferencing lubang kok kamu tampan sekali bang? halo Muhammad Malik lumayan Jatim hadir masih selamat datang terima kasih atas penangnya palih-palih okei selamat menikmati 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 terdekat kesini paham Thank you makanya dari itu aku perlu pengorbanan WB untuk menjebol tembok yang ini biar apa biar WBku yang terakhir yang aku tunggu dari sini bisa menjebol tembok pusat dah ratu masuk ke pusat ya Ratu masuk pusat nanti Barak ngurusin area pinggiran Raja juga ngurusin area pinggiran Minerhoek lurus seperti ini Bang jalannya berkat awang berkat pusatnya sudah diurusin sama siapa sama ratuku Thank you keluarkan teslnya Thank you dan ratuku tetap berdiam di tempatnya nah makasih gamat akbar ngati-ngati serangan darat sudah ada di YouTube ya silahkan dilihat balik 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 turunkan pasukan biar apa-apa biar ketapanya nggak meluncur WB ku nanti bang WB meluncur itu dia lihat makasih Patrick malem ngap malem juga ngap balik balik biar ngap WB ku ngap berhasil nggak ngap ke pusat ngap GG Gaming nggak ngap permainan WB nya ngap thank you balik balik jubilai Jubilai Hai weh seratu mati ngap dibatok raja biarin udah berjuang gimana ngap Pali Pali weh sekarang percaya ngap manfaatnya ratu ngambil pusat itu apa cantik itu lho ngap enggak habis abap ngap enggak Bang termasuk masih dibayar ngap makasih Udin wes kok nga BPKB sekolahnya balik Bali makasih bastian atas 30 kentangnya bastian balik Bali dar yes thank you aku makasih Rahmat AL atas tentangnya balik Bali kamu lihat ngap ketapel sibuk menyerang siapa nyerang pasukanku apa nyerang ratuku Bang dan warjengku kan di beban terdengar liat ngap warjengku ngap liat ngap makasih raja rajanya bebek katul istiwa yoi Bang Pali Pali kamu lihat ngap warjengku ngopi ngopi sama siapa ngap liat ngak kalian ngap warjengku ngopi sama siapa Liat ngak kalian ha kompasukan banyak yang masuk kedalam malah warjengnya kesana aku nyerang sambil coret coret mengerti sekarang mengerti sekarang kayak gitu ngap ya ya paham ngap jadi gini rencananya bang ratuku start dari sini ya jalannya ratuku mana bang harapanku bang ya yang dihitung itu satu ini dua terus ini tiga ini empat ini lima enamnya ini tujuhnya ini delapannya ini pokoknya intinya semoga ratuku gak nyamperin royal championnya musuh ya karena kalau sampai nyamperin royal champion wes panik aku panik sumpah panik mendadak aku ya dah ratu kesana aku jebolkan turunkan WB dari sini larinya WB jebol tembok yang sudah bolong ini kok bisa bang karena gak ada tembok buntu yang dekat bagi wallbreaker ini tembok juga bolong ini tembok juga bolong ya kan terus ini tembok buntu tapi terlalu dalam ini tembok buntu tapi terlalu jauh harapanku semoga WBnya berhasil menjebol tembok ini dan ratuku berhasil masuk kesini manfaatnya apa bang nanti ratuku semoga ke arah sini untuk ngambil TH sudah pasukan menjebol tembok berangkat seperti ini jeret kesana tapi elang buat akhiran tapi elang buat akhiran jadi buat teman-teman yang selalu bertanya bang kenapa toh elang itu selalu ditaruh di pinggir TH juga ditaruh di pinggir itu biar membuat si penyerang itu bingung menentukan pilihan mau berangkat dari elang tapi TH nya buat akhiran nanti bisa apa enggak kuat apa enggak pasukannya untuk menghajar TH mau berangkat dari TH tapi elangnya buat akhiran ya karena gak mungkin orang memberangkatkan ratu dari TH terus berangkat pasukannya dari sini kenapa gak mungkin bang karena ini sepasi kosong ya pasukan turun dari sini larinya pasti kesini kenapa karena disini bangunan saling berdempetan disini kosong jadi akhirnya apa bang inferno disekip sama pasukanmu sehingga yang terjadi pasukanmu selama perjuangan menuju ke bangunan elang disengat sama multi tapi pasukanmu gak serang balik belum bisa untuk serang balik ya itulah alasannya kenapa bangunan-bangunan dibikin spasi kosong seperti ini bang biar apa biar ini tidak segera menjadi target utama pasukan yang saat itu baru diturunkan paham bang thank you ya itu jadi buat yang selalu bertanya sekali lagi aku jawab kenapa elang dan TH itu selalu ditaruh berjauhan dan di pinggir best ya biar si penyerang itu binging bingung ya membuat keputusan ya berangkat ratu dari elang TH nya berarti menjadi akhiran berangkat ratu dari TH berarti elangnya menjadi akhiran makasih Arab Lawrence aku tadi kasih tar di konten video ya Arab Lawrence terima kasih bang Arab ya mohon maaf kalau aku tadi gak sempat lihat bang ya thank you dah nanti kalau ratu berhasil masuk sini berarti apa bang pasukannya berangkat dari sini itu kan rencana A kalau rencananya tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita bang gimana bang berarti gambarannya misalnya bang ya misalnya ratuku itu jalannya masuk sini masuk sini ya berarti aku terpaksa memberangkatkan pasukan dari sini dan konsekuensinya apa bang TH menjadi akhiran sekarang mulai paham kenapa TH dan elang dibikin berjauhan dan naruhnya di pinggir yes kenapa gak nekat dari depan TH bang misalnya bang ya ratuku masuknya kesini misalnya kok kita nekat dari depan TH tugasnya pasukan lebar banget 1 2 3 4 5 6 baris terus kamu mau nyepel pasukan yang mana nyepel yang disini pasukan yang disini mati diserang ketapel nyepel yang disini pasukan yang DTH mati keserang TH bingung kan bingung bang jadi plan B itu gak pernah ada yang bagus plan B itu selalu berantakan selalu berantakan ya paham bang ya yes thank you berangkat makasih kadek sudiantara atas kentangnya bang balik 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 makasih kadek sudiantara atas kentangnya bang balik balik makasih rahmatullah atas kentangnya balik 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 ini wih balon hitamnya double keren sumpah makasih teguh atas kentangnya teguh balik balik 100 penterang meresahkan sabar guys sabar guys racunnya turunnya nanti guys ini baru turun racun thank you ya semoga ratunya mau terbalik ke TH bang sampai enggak ke TH jangan beban ratu ningat lihat ngak lihat ngak lihat ngak lihat kemana arahnya ratu lihat ngak kemana arahnya ratu jangan lupa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!